Empat orang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuburaya masa jabatan 2019-2024 dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Senin Pagi. Pelantikan disaksikan oleh Bupati dan Wakil Kuburaya, sejumlah Porkopimda, dan tamu undangan lainnya. Ada pun empat orang yang dilantik ini ialah Agus Sudarman Syah dari fraksi PDIP selaku ketua dan tiga orang wakilnya ialah Yuslanik dari Partai Gerindra, Suhar Soe dari Partai Golkar, dan Usman dari Partai Demokrat. Usai dilantik Agus Sudarman Syah mengatakan dalam waktu dekat yang menjadi prioritas utama mereka adalah menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun 2020. Menurutnya proses tersebut sudah dimulai oleh pimpinan sementara. Hanya saja keterbatasan kewenangan pimpinan sementara tak termasuk dalam AKD. Yang paling prioritas utama bagi anggota DPRD dan kami pimpinan ini adalah untuk menyelesaikan pembahasan rancangan APBD tahun 2020. Nah kemarin prosesnya sudah dimulai yang dilakukan oleh pimpinan sementara, pra-era PPD itu, itu penyampaian nota keuangan Bupati, pandangan umum praksi, terus jawaban Bupati. Nah memang karena keterbatasan kewenangan dari pimpinan sementara, maka pembahasan era PPD-nya harus dibahas oleh AKD. Nah karena memang kemarin AKD ini terbentuk dan memang amanat undang-undangnya AKD itu terbentuk ketika setelah pimpinan DPRD definitif dilantik. Bupati Kubraya Muda Mahendrawan mengatakan pimpinan definitif di DPRD memang harus segera dilakukan. Karena menyangkut kepastian hukum, misalnya pada proses-proses registrasi, penyusunan APBD dan kebijakan yang strategis. Karena itu, usai dilantik Muda juga berharap kinerja DPRD bisa semakin cepat. Kepimpinan di DPRD memang harus segera, definitif dan selesai, karena itu menyangkut kepastian hukum pada proses-proses legislrasi, proses penyusunan perusahaan, kemudian penyusunan APBD dan kebijakan yang strategis. Yang pasti, prinsipnya, bagaimana disampaikan amat undang-undang tadi, bahwasannya, DPRD sebagai lembaga, konspirasi masyarakat, itu terjalan tetap di koridoran RWJM. Yang mau leadpon TV memberi tekan.